Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys My name is Ajemah Kianti You can call me Ajem And then I'm student in PLM Pekalongan My major is English Educational Department And disini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya di PPL di MTS Negeri 1 Pekalongan Dan disana saya ada 10 orang Ada anak Bahasa Inggris 5 dan juga ada anak dari Matematika 5 Terus kegiatan kita disana itu dimulai pada tanggal 10 Agustus sampai 26 September 2020 Dan kegiatan kita juga banyak disana Yaitu pas pertama itu pas tanggal 10 Agustus itu kita mengadakan penyerahan Jadi kita dari mahasiswa diserahkan kepada pihak sekolahan Berarti dari pihak DPR menyerahkan kepada guru Pembang Kemudian setelah itu kita mengadakan pengajaran Pembelajaran Kita beradaptasi disana Berinteraksi juga dengan guru-guru disana Ya walaupun kita disini karena ini masih pandemi ya Jadi kita itu menggunakan sistemnya sistem online Jadi tidak ada siswanya maksud saya Dan kita mengajar dengan cara online Dan kegiatan kita selama PPL disana itu ada Kita itu membuat RPP Rencana pembelajaran Dan juga ada Rencana Kemudian ada Kita juga membuat materi Materi untuk setiap pertemuan Misalkan materinya tentang Asking for giving permission Ataupun yang lainnya Itu kita mempersiapkan materi sebelum hari hanya Dan juga kita membuat soal juga Soal latihan Untuk siswa melatih kemampuannya dalam memahami materi Kemudian kita juga membuat soal Soal uha ulangan harian Jadi setiap selesai Satu kade Beberapa materi Nanti di akhir Mungkin pertemuan ketiga Nanti kita akan adakan Ulangan harian Jadi nanti kita akan membuat Soal-soal ulangan harian Dan juga kita Membuat Soal untuk UTS juga Kemarin karena Ya lumayan lama ya Sekitar 2 bulanan Itu kita membuat Soal UTS Ulangan tengah semester Untuk siswa-siswa Kelas 8 dan 9 SMP Ya jadi saya Itu Dapatnya itu Kelas 8 dan 9 Saya mengajar Di kelas 8A B C G Dan juga kelas 9 9G Dan 9H Dan Alhamdulillahnya Saya mendapatkan Guru Pambang yang Bisa membimbing saya Untuk Bagaimana sih Cara mengajar Kepada anak-anak itu Yang baik itu bagaimana Dan juga Ada juga Kegiatan Kegiatan dari Kelompok kami Kelompok 8 Itu ada Kegiatan Perlombaan Perlombaan 17 Agustusan Yang seharusnya Biasanya itu Siswa yang mengikuti Tapi kali ini Karena siswa tidak ada Maka dari itu Kami dari Panitiannya Dari mahasiswa Itu mengadakan Lomba 17 Agustusan Untuk guru-guru Dan juga kita Mengadakan Upacara ya Upacara 17 Agustusan Kemudian juga Kita Mengadakan juga Itu Apa namanya Bersih-bersih Lingkungan sekolah Itu Kita mengadakan Bersih-bersih Jadi Kita Di kelas sekolah Maupun di ruang guru Maupun di lab Kita bersih-bersih Bersama guru Terus juga Kita juga Membuat alat peraga Alat peraga Jadi kita Seperti membuat Pohon keluarga Kita juga Membuat Yang Prohibition Yang Caution-caution Itu apa Terus juga Kita membuat Video pembelajaran Video Prosedur teks Dan yang lainnya Terus kita Kita juga Mengadakan Program kerja Itu penanaman Pohon Jadi kita itu Penanaman Pohon Dan juga Membuat label Di pohon-pohon Nama Alam Alamiah Untuk Itunya Apa Untuk pohon-pohonnya Kemudian Yang terakhir Itu penarikan Bahasa Suat PPL Jadi kita Agenda yang terakhir Pada Pada tanggal 26 September Itu Kita Penarikan Jadi Dari DPL Menyerahkan Kepada Eh Dari Sekolah Menyerahkan Kepada DPL Untuk Ditarik Penarikan Kemudian Kendala-kendala Yang saya Alami Pas PPL Kemarin Itu Ada beberapa Jadi Karena Sistem Pembelajarannya Online Jadi Siswa itu Tidak Bisa Belajar Di dalam Kelas Seperti Biasanya Tetapi Menggunakan Sistem Online Itu Sangat Sulit Bagi kami Mahasiswa Untuk Sebenarnya Kita harus Perlu Belajar Bagaimana Cara Mengajar Kepada Siswa Itu Secara Langsung Secara Real Tapi Karena Masih Pandemi COVID-19 Ini Kita Menggunakan Sistem Online Learning Jadi Kita Menggunakan Website Sekolah Yang Di bawah Kementerian Agama Itu Ada E-Learning Dan Disitu Kita Bisa Meng-upload Materi Meng-upload Tugas Dan Juga Masih Banyak Yang lainnya Kayak Menulai Tugas Dan Yang lainnya Terus Juga Kendala Yang lainnya Juga Banyak Siswa-siswa Itu Yang Tidak Mengerjakan Tugas Karena Malas Ataupun Tidak Punya Kuota Ataupun Yang lainnya Dan Solusinya Untuk Siswa Yang belum Mengerjakan Terkadang Saya Menggunakan Sistem Jat Pri Jadi Chat Pribadi Untuk Anak-anak Yang belum Mengerjakan Mungkin Mungkin Nanti Saya Minta Datanya Dari Grup Amu Saya Siapa Yang Belum Mengerjakan Nanti Saya Jat Dan Juga Kadang Yang Mengumpulkan Tugas Juga Kadang Saya Share Di Grup Nama-nama Siapa Aja Yang Belum Membuat Tugas Nanti Saya Akan Mendata Siapa Aja Yang Belum Mengumpulkan Tugas Dan Kalau Memang Belum Ada Yang Masuk Nanti Saya Akan Menjapri Satu-satu Begitu Supaya Mengingatkan Supaya Sesuai Harus Melacakannya Hari ini Dan Harus Mengumpulkannya Hari itu Juga Kemudian Hal Baru Yang Saya Dapat Itu Banyak Sekali Pertama-tama Itu Saya Gak Tau Yang Namanya E-learning Website Dari Di Bawah Kementerian Agama Itu Gimana Tapi Akhirnya Saya Tau Bagaimana Caranya Menggunakan E-learning Untuk Mengupload Tugas Untuk Memberi Materi Dan Menilai Anak-anak Dan Saya Dapat Pengalaman Baru Untuk Membuat RPP Yang Satu Lembar Itu Bagaimana Cara Membuat Materi Dan Membuat Soal Di Google Front Dan Juga Masih Banyak Yang Lainnya Kemudian Juga Saya Dapat Perinteraksi Bersama Dengan Guru Jadi Kita Sama-sama Belajar Bagaimana Cara Mengajar Anak-anak Untuk Memahami Materi Dan Juga Saya Juga Dapat Seperti Tambahan Religius Seperti Kita Mengadakan Sholat Setiap Pagi Itu Sangat Menarik Banget Pengalaman Baru Buat Saya Karena Tidak Di Semua Sekolah Menerapkan Hal Tersebut Setiap Pagi Setiap Minggu Setiap Hari Itu Kita Mengadakan Sholat Bekerjasama Antara Guru Dan Juga Mahasiswa Sangat Berpengalaman Sangat Menarik Sekali Pengalaman Bersama Guru Di Sama Dan Juga Kesan Dan Kesannya Itu Saya Sangat Senang Sekali Bisa Bekerjasama Dan Berinteraksi Dengan Guru Di Sana Dan Saya Mendapatkan Pengalaman Yang Banyak Sekali Untuk Saya Nanti Untuk Mengajar Cara Langsung Di Dalam Sekolahan Dan Pesan Dari Saya Tetap Belajar Dan Belajar Dimanapun Apapun Kapanpun Dan Apapun Itu Supaya Kita Itu Paham Mengenai Diri Kita Sendiri Harusnya Bagaimana Itu Saja Dari Saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima